Sekarang takdir halaman 91-92 Halaman 2 Halaman 91-92 dimakalah mereka bukan tag ini Tag ini halaman 2 ya Yaitu tentang definisi pengertian jamaah menurut mereka Redaksinya pengertian jamaah dalam menetapi agama Islam Yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis ini Bukan hanya pengertian secara luwah Yaitu bersama-sama atau bersatu bersama umat Islam Tetapi juga pengertian secara istilah Yaitu menetapi agama Islam Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis Yang dipimpin oleh seorang imam Seorang pemimpin dalam mengarahkan melalui istihatnya Kepada ruyahnya untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul semampunya Dan menjauhi larangan Allah Rasul sejauh-jauhnya Ini intinya begini Menurut mereka Jamaah itu Sekarang ada istilah baru nih Secara luwah Baru ini kita Dengan mereka ngerti bahasa luwah Secara luwah Katanya apa disini Secara luwah Bersama-sama atau bersatu dengan umat Islam Itu secara bahasa Kemudian secara Apa ini Secara Pengertian secara istilah Istilah itu istilah para ulama Nah ini bohong lagi mereka nih Jadi kalau ada makna bahasa Arab itu secara luwah itu berarti ulama bahasa Komus Kalau kita mau lihat di kamus-kamus itu Ada secara istilah Istilah para ulama setelah meneliti syariat Ini bohong besar ini juga Dia mengatakan Kesimpulannya disini Menetapi Al-Quran dan Hadis Dengan dipimpin siapa Seorang imam Yang dia berijtihad Imam menetapi Quran dan Hadis Dipimpin oleh seorang imam Dia berijtihad Untuk mengarahkan Dengan istihatnya itu Kepada ruqyah-ruqyahnya Untuk melaksanakan perintah Allah Rasul dan menjauhi larangan Allah Rasul Gitu ya Definisi baru ini Definisi baru Mereka punya definisi baru Tentang makna jamaah Secara bahasa Atau luwah Yaitu bersama-sama Atau bersatu Bersama umat Islam Bersama umat Islam Ini kayaknya Mereka sudah Ya Allahualam dengan kalimat ini Tapi kalimat ini Sebenarnya bohong juga Kayaknya ini mungkin Kalau sampai kepegang Orang di luar jokam Biar dia bisa Bisa berdalih gitu Iya memang jamaah itu Bersatu dengan umat Islam Mungkin gitu Angel memang Pembohong itu Diterka-terka Seperti apa maksudnya Angel Tapi disini Ini sebenarnya Bukan makna bahasa ini Bersatu dengan seluruh umat Islam Bukan makna secara bahasa Kalau bahasa jamaatan itu Ya berjamaah Bersatu gitu Itu secara bahasa Sedangkan bersatu dengan seluruh umat Islam Justru itu makna istilah Yang dikenal oleh para Ulama Berdasarkan dalil Talzamu Jamaat al-Muslimin Wa imamahum Tetapilah Jamaahnya Orang-orang Islam Persatuannya Perkumpulannya Bersamanya Bersamanya Imamahum dan Pemimpin mereka Itu Justru yang mereka katakan itu Makna luwah Itu makna istilah Terdapat dua definisi jamaah Secara istilah Menurut Jokam Ini sejak zaman dulu Begitu itu Yang intinya Menetapi agama Islam Berdasarkan Al-Quran Al-Hadis Versi mereka ya Seperti subhat nomor satu tadi Subhat yang dibahas tadi Yang pertama tadi Mangkul Musnad Mutasil Al-Mereka Netapi Quran Al-Hadis Al-Mereka Lalu membentuk Sebuah jamaah Semua golongan Memisai umat Islam Yang lain Kenyataannya begitu Jadi membentuk Sebuah golongan Sebuah kelompok Memisai umat Islam Yang lain Ini versi mereka Dengan mengangkat Membayat Seorang imam Yang pertama Kalau di selam jamaah Bapak Haji Nur Hasan Kemudian penggantinya Bapak Haji Suhaib Kemudian yang sekarang Haji Sultan Awliya sekarang Abdul Aziz Agar memimpin Dan mengarahkan mereka Dengan ijtihatnya Untuk melaksanakan Perintah Allah dan Rasul Dan menjauhi larangannya Versi mereka tapi Versi mereka Bukan versi ulama Beberapa subhatnya Satu Mereka takabur Pertama ya Dan jahil Jahil itu gak ngerti Tidak mau membuka mata Matanya merem aja Gak mau membuka Pikiran Koma ya Kasih koma Pikiran dan akal sehat Akal sehat itu Akal normal Normalnya Berpikiran sehat Gak mau mereka Mereka mengira Selain mereka Tidak menetapi Islam Secara Quran Hadis Jadi buta bener Mereka gak mau tahu Gitu Dikasih tahu juga gak mau Perasaannya orang lain tuh Semua Gak menetapi Quran Hadis Menurut mereka Keyakinannya begitu Yang mengkaji ilmu Contohnya lewat Fikih Fikih Bukan berguru Kepada Fikih Lewat Fikih Dengan cara Kitab Fikih Atau kitab-kitab Karya para ulama Sesuai dengan tema Yang diperlukan Misalkan apa Misalkan apa Sesuai dengan tema Yang diperlukan Kitab Bab Tauhid Kitab Bab Khusus Bab Zakat Bab Ini Bab Ini Jadi kalau terpisah Kitabnya Diterangkan oleh para ulama Itu menurut mereka Kitab Karangan Sesat Masya Allah Padahal para ulama Menyusun Kitab Fikih Contohnya Atau kitab-kitab Secara Apa Dikatakan Tematik Pertema Pertema itu Untuk memudahkan Umat Islam ini Untuk memahami Agama ini Nah itu Mereka katakan Kitab Karangan Karena tidak langsung Menggunakan Apa Mushab Tidak langsung Menggunakan Sohib Bukhari Misalkan Dia hanya menukil Terus diterangkan Terangannya seperti ini Itu Jadi mereka itu Namanya apa Jahil Pertama Jahil Tidak ngerti Betul-betul tertutup Tidak mau melek Tidak mau melek Turway Padahal zaman Kayak gini Masya Allah Medsos dimana-mana Ada perbandingan Seharusnya Tapi mereka Tidak mau Seperti itu Kenyataannya Seperti itu Ya mudah-mudahan lah Secara diam-diam Mau banyak yang mau Mudah-mudahan Sehingga nanti Terbuka akal Akal sehatnya Perasaannya itu Yang ngaji Quran Hadis Mereka tok Mereka tok Yang lain itu Tidak Quran Hadis Karena tidak sama Dengan apa yang ada Pada mereka Menurut mereka Masya Allah Ini Seperti orang buta Yang Apa Yang biasa kita ceritakan Orang buta Baca koran Ada orang buta Baca koran Ada Jadi kayak orang ngerti Padahal buta Padahal buta Jadi ketawa aja Yang melek Ketawa melihat mereka Kedua imam menurut mereka Adalah pemimpin Golongan mereka Yang beri citihat Untuk melaksanakan Quran Hadis Ya Imam menurut mereka Adalah imam Yang memimpin mereka Di golongan Kalau sekarang Namanya Haji Sultan Awliya Abdul Aziz Pak Haji Sultan Awliya Abdul Aziz Itu Itu menurut mereka Karena Diangkat menjadi Imam mereka Kalau yang benar apa Imam secara syarih Imam penguasa Pemerintah Yang punya kekuasaan Lalu Halaman tiga ya Imam yang berkuasa Yang berkewajiban Menegakkan hukum-hukum syariah Sedangkan yang berhak berijitihat Membuat suatu kebijakan hukum Yang tidak ada naskahnya Dalam Quran Hadis Adalah Seorang alim Yang mujtahid Seorang alim Yang mujtahid Jadi kata-kata Yang selalu diungkap Oleh mereka Kata-kata berijitihat Ini sebenarnya Kalau Berijitihat Yang makna Secara istilah Yang ma'ruf Dikenal di kanan ulama Ini ngarang Jadi mengatakan Imam golongan Yang berhak Berijitihat Mengatur Berijitihat Sebenarnya Ijitihat itu Sejak zaman dulu Itu pekerjaannya Para ulama Para ulama Yang sudah sampai Ke level Mujtahid Apa maksudnya Ijitihat itu Ijitihat itu Mengambil Kebijakan Suatu Hukum syariat Hukum syariat Yang tidak ada Naskahnya Dalam Quran Hadis Sehingga Ulama ini Mencari Analoginya Mencari Perbandingannya Mencari Kiasnya Lalu dia memutuskan Siapa yang berhak Begitu Bukan imam Golongan Bukan pemimpin Sebuah golongan Ulama Orang alim Berarti kesalahannya Dimana Satu Menganggap Imam di golongannya Itu imam Yang benar Menurut syariat Ya Sebagai imam Yang sah Padahal yang benar Itu adalah Yang punya Kekuasaan Kemudian yang kedua Berijitihat Mereka gak tahu Berijitihat Itu apa Apa istilah Ijitihat Pokoknya Semua yang keluar Rilisannya Imamnya Dikatakan Nasihat Ijitihat Bapak imam Kepada seluruh Warga jamaah Kan begitu Yang ada dalilnya Juga dimasukkan Ke ijitihat Kalau ada dalilnya Naskah Sorenya Itu bukan ijitihat Ijitihat Itu yang tidak ada Naskahnya Yang dikeluarkan Kebijakan itu Berdasarkan Kias Analogi Perbandingan Itu sebenarnya Itu takdirnya Untuk Apa namanya Yang kedua Untuk halaman 9192 Yaitu tentang Apa tadi Makna jamaah Secara luah Sudah kita luruskan Itu tidak benar Justru jamaah Secara Luah itu Berkumpul Berjamaah Secara istilah Kalau ini Kalau ini kaitannya Dengan Masalah Siasat Masalah Pengaturan Itu Jamaat Al-Muslimin Semuanya Berjamaahnya Dengan pemimpin Yang berkuasa Itu Itu baru benar Benar Menurut Ayat Al-Quran Menurut Matan Al-Hadis Menurut Pemahaman Para ulama Dan fakta Sejarah Kepemimpinan Islam Sayangnya Mereka sampai saat ini Tidak mau membaca Tidak mau membaca Fakta sejarah Gak mau membaca Sejarahnya Para khulafah Rasidin Bagaimana Pengangkatannya Tidak mau baca Sejarah Para Khalifah Penguasa Dalam Islam Gak mau tahu Sehingga apa Sehingga mereka tetap Terus dalil-dalil Yang Intinya itu Untuk Jamaat Al-Muslimin Dan penguasa Itu diambil Untuk Untuk mereka Baik